bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kosko production gimana kabarnya untuk teman-teman semua yang ada di tempatnya masing-masing ya semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan bahagia ya terutama dalam kondisi covid atau corona ini kita diusahakan selalu bahagia tanpa ada rasa stress atau pikiran yang berlebihan oke telur kita langsung saja mau memreview suatu produk mixer audio dari brand asli ya untuk model ponik 6 ya saya ditemenin sama jadwal saya anak saya ya yang selalu masyarakat saya oke kita langsung ke unboxing saja lor ya untuk produk ini selain unboxing nanti kita juga tes bagaimana suara yang dihasilkan ya lor ya oke kita langsung saja kita buka dari sarangnya oke oh iya telur jangan lupa like dan subscribe nya supaya tidak ketinggalan update video dari channel kami ya ketika nanti kami review suatu produk lain jadi dulur-dulur tidak ketinggalan ya ini lor ini kita keluarin dari radusnya oke ini sudah ada hard case nya ya lor ya mixer ponik 6 ini sudah ada hard case nya oke oke kemudian ini bubble nya bubble dari hard case selain itu apalagi yang kita bisa peroleh habis minggir guna habis sebelah situ habis sebelah situ ya kita dapat kabel USB yang dipakai untuk play musik dari laptop atau HP yang bisa pakai OTG ya lor ya atau bisa dipakai untuk recording oke kita langsung buka unitnya saja kita pakai panjang lebar ya nanti kasihan sama dulur-dulur semua jika kotanya rada-rada tipis kan kelamaan ya lor nanti ini dapat kartu karansi dari asli ya kartu karansi dari asli kemudian ini manual instruction ya lor ya ini manual book dari asli ya lor kemudian kemudian eh kita buka unitnya dari hard case nya ya lor ini ada kabel AC nya ya kabel suplai ke mixer nya sama adaptor nya lor nya kita keluarin lor nanti kita sekaligus mengetesan ini adaptor nya ini adaptor nya langsung saja kita colok lor jadi nanti tinggal plug and play saja oke kita bersambung kemudian ini yang kita tunggu lor ini unit mixernya ini unit mixernya dulu bisa lihat ya penampangan dari asli ponik 6 ya mixer asli ponik 6 ini sama dengan mixer asli ponik yang lain ya misalkan ponik 4 ya ataupun ponik 8 ini sama hanya memindahkan jumlah channel nya saja ya jumlah channel nya kalau yang asli ponik 4 lebih sedikit yang asli ponik 8 lebih banyak ya untuk suara atau fitur yang ada disini sama semua ya oke kemudian kita nanti review satu persatu ini oke ini mixer asli ponik 6 ini terdiri 4 channel mono ya 1 2 3 4 ini mono ya lor ya kemudian untuk channel 5 6 nya adalah channel stereo nah ini lor ini channel stereo nya ya oke kemudian ini sudah dilengkapi dengan tombol phantom 48 volt di setiap channel mono nya ya lor ini di setiap channel mono nya sudah ada tombol phantom nya ya jika mau nanti pakai phantom nya ini tinggal di apikan ya nah ini untuk reset nya nanti kita coba ya kita kasih power saja kita kasih power lor oke kita langsung connect ke power supply kita hidupkan ya lor ya kita hidupkan ini power sudah nyala kemudian kita jika mau pakai phantom ini tinggal di tekan saja nah ini sampai lampu indikasi led merah ini nyala ya lor berarti ini di channel ini ini sudah ada tegangan 48 volt ya ini dipakai untuk mikrofon kondensor ya perlu diingat ini dipakai untuk mikrofon kondensor bukan untuk mikrofon dinamik ya oke jika tidak dipakai atau kita mau pakai mikrofon dinamik saja tinggal di off kan saja oke ini tandanya jika off lampu light nya sudah mati oke kemudian di setiap channel ini sudah ada ekinya yaitu 3 graphic eki low mid dan high ya kemudian ada 1 aux dan aux 2 ini dipakai untuk efek kemudian pan pot nya ini untuk balance nya ya untuk kanan kiri LR nya kemudian master nya nah master nya masih berupa potensi ukuler ya belum sliding ya oke untuk channel 1,2,3,4 sama kemudian di channel 5,6 atau stereo nya ini di channel stereo ini 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 sama untuk frekuensi juga sama persis sama dengan channel 1,2,4 namun disini input nya arus stereo lho arus 2 ya ini bisa input mono di kasih di channel 5 ini ini bisa di kasih mono ya ini ada kekurangan ya oke kemudian untuk master nya sudah double ya untuk seri sebelumnya apa namanya untuk keluaran sebelumnya ini masih single atau masih satu untuk LR nya masih satu masih barengan atau gerombolan namun ini sudah terpisah oke kemudian sudah dilengkapi dengan efek vokal 16 DSP nah ini bisa dilihat setiap masing-masing antar dari 1 sampai 16 bisa dilihat ini ada hall ada apa lagi tuh lho jadi setiap nomor nya kan sudah ada keterangan nya lho ini nomor 1 hall 1 hall 2 hall 2 hall 2 hall 3 hall 1 hall 4 hall 4 hall 5 hall 5 yang dipakai kita untuk vokal di apa di lapangan atau oke kemudian sudah dilengkapi dengan player USB dan bluetooth ya lho ada simbol bluetooth nya berarti ini sudah bisa untuk play musik dari bluetooth nah nanti kita coba ya oke kemudian ada MP3 level nya ini untuk player dari USB kemudian ini ada aux 1 dan aux 2 ini aux 2 ini untuk efek keluar ya lho misalkan efek bawaannya ini kurang marom mau kita pasang alesis ataupun yama zoom rfk berapa kita pakai aux 2 ini oke kita lanjut ke tahap pengetesan vokal ya lho ya pengetesan vokal oke kita lanjut pengetesan vokal nya bagaimana suara yang dihasilkan dari mixer ini langsung saja disini saya pakai mikrofon sure beta 58A ya tidak ori lho ini kawik kawik saja lho karena budgetnya juga minim kita pakai yang kawik saja yang penting kita bisa tahu suaranya efeknya seperti apa dari mixer ini lho oke ini kita pakai kabel pendek saja untuk koneksi mic ke mixer nya oke ini sudah kena connect lho kita tinggal ngetes nah pengetesan saya pakai speaker acr 1240 di dalam box itu lho ya di box itu itu acr 1240 40 double sama driver nya itu miller ya dan pakai power yang atas ini power rakitan OCL 150 Watt oke langsung kita coba di pengetesannya cik 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 lho jii j 1 1 2 Roy j j cik 1 2 log j cik, cik, cik cik, cik cik, 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 cik cik, cik, cik low, cik, cik, cik nah, ini belum pakai efek vokal lho, masih bawaannya ya cik, maksudnya masih mentah, belum pakai efek vokal, cik low, cik cik, cik low, cik cik, cik cik, low, cik cik, cik, low buang, cik 1,2, cik 1,2, low, kita buka efek vokalnya lho cik, cik, cik low, cik cik cik, low cik, 1,2 cik cik, low, cik low, one cik, cik, one nah, ini disini saya pakai efek vokalnya pakai nomor 5 atau di keterangannya itu reverb plus delay cik, low cik, one cik, one cik, low cik cik, one cik, one cik, low cik, low cik, low one, cik cik, cik nah, cik, 1,2 nah, cik, 1,2 nah, kita coba tambahin efeknya sama repeatnya tambahin kita load cik, 1,2 cik, 1 cik, 1,2 cik, 1,2 cik, 1,2 cik, 1,2 cik, 1,3 low, cik cik, cik cik, cik cik, cik cik, 1,2 low, c, 1 Ini ada pilihan repeatnya lor ya, pilihan repeat kita bisa kurangin C1 Kita kurangin lagi repeatnya C1 Jadi gembahnya lebih pendek kalau repeatnya kita kurangin ya Repeat ini Kita tambahin lor C1 1 2 Loh C1 1 2 Loh Tambahin lagi lor C1 1 2 C2 C1 C1 C2 C Nah Stop Begir untuk pengetesan vokal, ini dulu bisa memilih ya efeknya Misalkan nomor 1, kita pilih nomor 1 dengan memposisikan potensi tanda strip merah ini ke nomor 1 Oke, ini contoh ini lor, saya masukkan ke nomor 1 Atau hole C2 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 Nah, sekarang nomor 2, kita tinggal pilih nomor 2 C1 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 C I C1 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 C5 C1 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 C lo si ci Ci one. ci. satu dua ci.. satu dua. lo si ci. lo aret c lo ci one si one ci lo ci kita kecilin masternya kesimpulannya bisa mendengarkan langsung dari video saya untuk kualitas suaranya kualitas suara vokal dari mixer asli Monique 6 kalau menurut saya pribadi untuk vokal ini udah lumayan enak walaupun 16 DSP ini sudah enak jadi ini sudah mewakili untuk acara-acara kecil misalkan di cafe ataupun di acara misalkan ada acara mengunggutan yang tidak memerlukan hadroh karena ini channelnya hanya 4 terbatas kalau hadroh minimal paling tidak 6 channel tapi ini untuk acara urgent, tunggal ataupun dengan di plus 1 ketipong plus takdutnya itu ya itu masih bisa ya lho ya masih bisa pakai ini ini suaranya asli mantel lho kemudian saya tidak tes musiknya ya pakai play music untuk di setiap channelnya karena setiap channelnya saya fokuskan di sini untuk dipakai untuk di vokalnya atau di mikrofonnya nanti kita play music dari bluetooth saja ya dari bluetooth juga bisa ya oke oh iya lho untuk play music saya rasa tidak perlu ya lho ya soalnya kalau kita play music dari youtube nanti dari channel saya nanti akan di claim sama owner-nya atau pemilik music tersebut jadi itu tidak terguna bagi saya ya jadi untuk efek vokal ini kita coba dari besar ini oke oke terima kasih sudah menonton dari video channel kami Lost Doll Production ya kurang lebihnya minta maaf ya kepada dulur-dulur kepada teman-teman jika review saya atau dari channel kami kurang memuaskan di hati dulur ya yang namanya manusia tidak lupa dari kekurangan dan kesalahan oke jika dulur-dulur senang atau suka dengan video dari review saya ya ini jangan lupa like, komen, dan share ke dulur-dulur ke teman-teman dulur semua ke teman-teman dulur-dulur yang ada di medsos dan jangan lupa di subscribe ya lho ya di subscribe ya dan ditawarkan tombol loncengnya ya supaya nanti tidak ketinggalan ketika ada update video terbaru dari channel saya oh iya sebelum mengakhiri channel video untuk pembahasan asli ponik 6 nanti saya akan review lagi produk asli yaitu mixer yang imut ini ya mixer imut seri evolution 4 ya ini efeknya juga 16 DSP namun ini lebih mini atau lebih simple lagi lho ya ini lebih simple lagi nanti saya akan review di video saya saya lainnya maka dari itu di subscribe saja channel saya nanti ketika ada upload dari channel kami video terbaru pasti nanti ada pemberitahuan di akun youtube dulur-dulur semua kemudian selain itu saya juga akan membahas mixer asli king ini lho asli king dan kemudian ada juga asli super m8 ya oke terima kasih cukup sekian untuk reviewnya ya lho terima kasih sudah menonton dari video kami cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asli memang mantel selamat menikmati